Kalau kain Ibon sekarang juga memberikan kemerdekaan kepada saya, maka tiada saya akan terima. Itulah secuplik monolog Teater Tan Malaka berjudul Saya Rusa Berbulu Merah. Karya sutradara Ah dan Imrah ini sempat gagal ditampilkan karena ada resistensi dari pihak tertentu. Kamis sore berlangsung di gedung Institut Fransis Indonesia Bandung, kelaran ini berjalan lancar. Salah satu budayawan sekaligus dosen seni ITB Tisna Sanjaya terkesan dengan karya ini. Karya seni monolog itu harus dilihat dulu sebagai sebuah karya seni yang utuh, yang independen. Dan ini pembelajaran yang bagus. Momentum itu tepat sekali ketika karya seni dari Tan Malaka ini untuk disampaikan pada situasi sekarang. Berdurasi 1 jam 30 menit, pentas monolog yang menceritakan sejarah hidup sosok Tan Malaka ini terasa hidup. Jalan yang berada di balik tabirah. Terus siangnya sih tadi sebenarnya sempat, sempat berkaca-kaca soalnya emang emosinya kesampai ke penonton. Teater yang berlangsung sejak Rabu lalu dijaga ketat aparat kepolisian seiring adanya aksi penolakan dari Front Pembela Islam Kota Bandung karena dianggap tidak mengusung ideologi komunis. Sang penyelenggara menjamin teater ini murni kesenian yang mengusung nilai sejarah dan kemanusiaan. Ya bahwa ada pengamanan khusus ya tentunya wajar saja ya. Ini menjelaskan bahwa negara hadir, bahwa negara bertanggung jawab terhadap kewajiban dia dan juga negara adalah hak kami para seniman, para warga, publik untuk mengekspresikan apa yang kami pikirkan tentang sejarah masa lalu. Tan Malaka adalah salah satu pejuang Indonesia yang identik dengan ideologi kiri. Ia dianugerahi gelar pahlawan nasional tahun 1963. Dalam gelaran ini, Coyn Banyu Winanda memerankan sosok sang pahlawan dan perannya dalam revolusi Indonesia di awal masa kemerdekaan.